Intro Aduh, Aura Eka Jadi berawal dari TikTok Kemudian JBA, kemudian diundang Kemana akhirnya orang jadi tau kepribadianmu Gitu ya, tadi kita sempat ngobrol loh Dia pengen ta'aruf memang betul, tapi dia Kristen Aku bilang, tetep bisa gitu kan Yang penting kan gak pegang-pegangan tangan Gak berdua-duaan aja di tempat gelap gitu Jadi ta'aruf tapi sama orang Kristen Bisa, caranya bisa diambil Caranya sama, bisa ya oke ya Ini dibuka nih, pendaftaran ya Boleh Gimana sih caranya Maksudnya dia bilang ke aku mau taruh Ya caranya adalah kalau dia serius Dia harus ngomong dulu ke orang tuamu Lewat email aja guys, kalau di DM ketumpuk DMnya banyak, emailnya apa? Ada di Instagrammu, ada ya Tapi bener gak sih bahwa kamu tuh Sekarang lagi ibaratnya kamu masuk ke dunia hiburan Orang banyak kenal, tapi sebenernya kamu tuh gak Punya cita-cita seperti itu Cita-citamu jadi ibu rumah tangga Jadi kasir Bener, gak nih serius nih? Bener, dari kasir Karena seru Serunya? Pencet-pencet Iya, kalau kurang kamu nombok Enggak lah Kan harus dengan seksama Oh harus dengan seksama Ya coba aja mungkin nanti kalau udah kamu ceritain ya Tapi emang gak punya cita-cita dulu Gak punya cita-cita? Gak mau kerja Gak mau kerja Mau nyikah aja Kenapa? Soalnya enak jadi istri di rumah Enaknya? Enak aja lehe-lehe di rumah Siapa yang kamu lihat jadi istri lehe-lehe di siapa? Gak, bukan lehe-lehe maksudnya kayak masak Urus anak Kamu bisa masak? Enggak bisa Kan belajar Oh iya, iya, iya Nunggu nikah dulu baru belajar Enggak ada yang sempurna Betul Tapi bener katanya kamu sekolah di Malaysia, di Surabaya, semuanya putus sekolah Kan aku kasih tau tadi Iya tadi, gara-gara apa sih tadi? Gara-gara pacaran ya? Oh enggak, kalau yang di Malaysia gara-gara covid Terus papa suruh pulang yaudah Terus waktu di Surabaya Karena papa tawarin aja Kamu, apakah kamu lelah bersekolah? Iya Mau keluar? Iya Yaudah boleh Bapakmu pengertian banget ya? Iya Tapi bener kamu tuh anaknya konglomerat Bapakmu tuh kaya raya gitu Oh enggak, biasa aja Oh biasa aja Cukup untuk hidup Jadi kamu kalau cari misalnya nih ya Misalnya ada cowok mau taruh sama kamu ya Maksudnya pacaranya ya gitu ya Gak pake pacaran ya Kriterianya yang akan kamu terima untuk datang ke orang tua kamu tuh kayak apa? Satu Satu, sayang orang tuanya dan sayang orang tuaku Seiman dulu pastinya ya Seagama Nah, yang kedua Tapi kalau beda agama gak apa-apa Kalau dia mau ke agamaku Oh gitu, oke Yang kedua apa? Terus, pintar kerja Pintar kerja Soalnya kalau bapaknya kaya dia gak kerja uangnya nanti habis Oh bener, bener, bener Iya Terus abis itu apa lagi? Lucu Lucu Humoris Lucu, humoris Oh banyak dong kalau gitu Iya Harus single atau boleh duda? Single lah Kalau duda nanti umurnya mirip bapakku Bapakmu umur berapa emang? 6 8 6 8 8 6 8 Oke Kalau ibumu itu juga Maksudnya tahun 6-8 Bukan umurnya 68 2023 kurang 19-8 Iya, dulu capek banget dia kasih matematika lagi Kalau ibumu kerja atau di rumah aja? Mama, ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Jadi kamu pengen ke ibumu gitu di rumah tangga? Bu, dibilang katanya cuma lele doang loh jadi ibu rumah tangga Enggak, enggak, enggak Mamaku rajin, pintar masa Oh, kenapa kan? Tapi aku jadi mau istri yang lelele Oh, kamu mau jadi istri yang lele Oke, berarti syarat keempat adalah Suami yang membolehkan istrinya Lele Kita akan kembali lagi Jangan kemana-mana Tetap di rumah be Syarat